Perkenalkan, nama saya Fensi Lianidoko, NIM 1803030041, kelas A, Semester 6, Jurusan Sosiologi. Di sini saya akan mereview buku ketiga, Tugas Sosiologi Politik, mengenai penemisme dalam wilayah Nordic. Samy adalah salah satu masyarakat kribumi yang diakui di Eropa, dan mereka tinggal di Norwegia, Sweden, Finlandia, dan Semenanjung, kota di Rusia. Saat Elam, Marja, berusia 14 tahun dan adik perempuannya, Nejana, bersekolah di sekolah nomad. Pada tahun 1930, ini adalah sekolah berasrama untuk Samy, anak-anak. Di sini, seorang guru Sweden mengajar anak-anak bahasa Sweden dan memungkinkan mereka tahu tempat mereka dalam masyarakat Sweden. Untuk berbicara Samy atau seperti yang dijelaskan Elam, Marja, saudara perempuannya, menjadi yoik di sekolah akan menghasilkan pemukulan yang memang harus dihindari. Weldemar menunjukkan bentuk solidaritas berbeda dengan preman rasis yang hampir menikam kelet sampai mati, mirip dengan film dan kutipan tersebut di atas. Ada ketegangan antara harapan dan keputusan dan antara solidaritas dan kepentingan pribadi yang mendalam. Politik, harapan, dan solidaritas adalah dua tema yang berulang dalam hal ini volume yang diedit tentang fenimisme di wilayah Nordic. Bengkel-bengkel ini membentuk berbagai kelompok seperti yang didorong untuk mengidentifikasi dan membahas kesamaan dan kekhususan gerak fenimisme di negara-negara Nordic. Status fenimisme negara saat ini dan hubungan tradisional dalam komunikasi fenimisme. Bagaimana gerakan fenimisme beraksi terhadap krisis global seperti krisis ekonomi dalam dekade terakhir dengan akarnya pada kapitalisme neoliberal dan politik penghematan sebagai hasil awalnya? Bagaimana gerakan fenimisme memposisikan diri dalam menghadapi kebangkitan polarisme sayap kanan dan gerakan ekstrim kanan yang berkembang pesat dalam dua dekade terakhir di Eropa? Kita juga dapat menambahkan di antara krisis zaman kita yang lain tabli muncul setelah pandemik COVID-19 yang telah berlangsung pada saat penulisan Bagaimana reaksi gerakan fenimisme meningkat ketidaksetaraan gender dan gelas dan rasisme yang mencolok? Tentangan yang mana dihadapi oleh gerakan fenimisme dan aktivisme fenimisme dalam gerakan sosial lainnya seperti gerakan antiracik dan pribumi di negara-negara Nordic? Bagian-bagian dari gerakan fenimisme dan perempuan gerakan di negara-negara Nordic telah mencapai sentral pertanyaan seputar strategi kerjasama yang relevan berisiko, kooptan, dan apa bentuk perlawanan terhadap bank, terhadap negara, dan organisasi internasional harus diprioritaskan oleh politik dan penelitian fenimisme Fenimisme, neoliberalisme, neolatisme, dan dekolonial Rajin kesejahteraan Nordic telah mengalami banyak perubahan dekade terakhir sebagai akibat dari kebijakan neoliberal dan sampai batas tertentu Tindakan penghematan negara, kesejahteraan, dan masa depannya adalah fenimisme sentral Pertanyaan karena banyaknya perempuan yang berkata di sektor publik dan redistribusi, kekayaan, dan perawat yang telah diberikannya Ada posisi yang berada di antara fenimisme dalam kaitannya dengan bagaimana fenimisme seharusnya memahami dan menanggapi Membentukan kebijakan neoliberal sebagai bagian dari rejim gender dan kesejahteraan Kami berpendapat bahwa kelompok bahan kimia yang berbeda memberikan makna yang beragam dan bahkan antagonis terhadap krisis neolatik model gender dan kesejahteraan yang dibahas lebih lanjut dalam buku Neoliberalisme adalah konsep yang diperdebatkan dan para serjana menggunakan antologi untuk beberapa dari mereka tidak menggunakan sama sekali Atau membatasi bagaimana dan kapan digunakan Karena mereka menganggap istilah tersebut telah kehilangan kekuatannya sebagai alat analisis Pemahaman kita tentang neoliberal Menjambani bidang-bidang tersebut Ekonomi politik dan studi budaya Menawarkan pembacaan neoliberal Sebagai visi kemasyarakatan itu menonjolkan pasar dan keuntungan sebagai prinsip sosial organisasi Sementara pergeseran ke arah kebijakan politik dan budaya Neoliberal Turis tersebut telah terjadi secara global dan telah dimulai di beberapa bagian dunia pada akhir 1970-an dan 1980-an Dampaknya mulai terasa di wilayah Nordic pada 1990-an Di wilayah Nordic spesifik dan kekuatan pergeseran ideologis Telah didefinisikan dalam wacana publik dan memprioritaskan gagasan tentang solidaritas dan hak Untuk mendorong posisi Biner 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 kesejahteraan, kesejahteraan, dan solidaritas Sarjana Venemisme baru-baru ini membahas perubahan dalam cara gender kesejahteraan diartikulasikan dalam narasi nasional sebagai bagian dari klaim neoliberalis, neonasionalis di Eropa kontemporer Ini tertanam dalam konstruksi identitas nasional dan Eropa peningkatan migrasi dan mobiliti di Eropa telah memberikan konstribusi untuk menentang konsep sebelumnya nasionalisme, polirisme, dan didasarkan pada keluarga konservatif dan kelompok gender yang berpusat pada pemimpinan laki-laki dan peran utama perempuan sebagai ibu Budaya dan ideologi negara telah mempengaruhi etnonasionalisme dan aktivis dalam warga negara melawan konsensus anti-imigran argumen utama untuk memenuhi alkulasi gender oleh sayap kanan partai populis dan konteks nordik fokus teori nasionalisme terutama peran simbol perempuan sebagai ibu perlu direvisi terhadap partai populis sayap kanan di wilayah nordik bagian penutup meringkas argumen utama ini menunjukkan bahwa perbedaan mereka tiga partai populis sayap kanan skandifnavia sekutu mendukung nilai-nilai liberal setara gender dan hak seksual sering seringkali bersaing digabungkan dengan penerimaan pragmatis negara kesejahteraan dan warisan sosial demokrasi bisa dibilang ini menantang pendekatan yang dominan gender dan populisme sayap kanan demikian review buku saya sekian dan terima kasih